Intro Rabu malam, Wakil Ketua Umum P3 Kubu Roma Hurbuzi, Mohamad Mardiono melaporkan Jan Farid dan Lulung Lunggana ke Mabes Polri atas penguasaan kantor DPPP3. Mardiono menyatakan kantor DPPP3 saat ini diduduki oleh orang-orang yang tak dikenal, yang dikerahkan oleh Lulung Lunggana. Jan Farid dan kawan-kawan juga dinilai telah mengingkari kesepakatan awal tentang penggunaan kantor DPP secara bersama-sama. Yang kita laporkan adalah Pak Haji Lulung yang penagung jawab yang melakukan pendudukan kantor itu atas perintah Pak Haji Jan Farid. Karenanya ya tentu yang kita laporkan Pak Haji Lulung dan Pak Haji Jan Farid. Sebelumnya Ketua Umum P3 hasil Muktamar Jakarta, Jan Farid juga telah melaporkan Roma Hurbuzi ke Mabes Polri karena dianggap sebagai otak penyerbuan kantor pusat P3 yang terjadi selasa lalu. Romi dinilai telah bertindak anarkis dengan mengarahkan masa untuk menduduki markas Partai Kabah. Jadi kami berani menyebut bahwa ini penyerbuan ini memang diperintahkan secara langsung oleh orang yang bernama Roma Hurbuzi. Dan dalam laporan kami itu, kami melihat adanya pelanggaran tindak pidana untuk penyerangan, kemudian perusahaan seperti yang dijelaskan tadi. Ada perusahaan yang dilakukan di Masjid Utomusola dan juga beberapa pagar daripada kantor DPP. Hingga kini kedua kubu berseteru ini masih ngotot memperebutkan markas pusat P3 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kubu mengklaim memiliki hak atas penggunaan kantor pusat Partai Persatuan Pembangunan. Dari Jakarta, Robin Freddy TV One mengabarkan.